Dari orang lumpuh, lihatlah, lihatlah kepadaku Petrus berkata yang ada padaku, ku berikan kepadamu Demi nama Yesus Christ, orang masalah yang berdiri dan berjalanlah Alkitab berkata, seorang yang lumpuh ini, dia berdiri berjalan Ada kuasa mujizat dinyatakan disana Ketika Petrus berkata yang ada padaku, ku berikan kepadamu Umat yang diberkati oleh Tuhan, saya mau beritahu pertanyaannya bagi kita semua Yang ada di Ketaman Anwar dan di Sosyotara ini Sudah berapa lama engkau mengikuti Kristus? Sudah berapa lama engkau ada di golongan A, golongan B? Sudah berapa lama engkau ada dalam kekristiananmu? Dan pertanyaan yang kedua Sudah dengar baik-baik Sudah seberapa dalam engkau Sudah seberapa dalam engkau memiliki, merasakan, mengalami Kekilupan hubungan dengan Kristus Yesus? Dan yang ketiga Sudah ada apa yang ada padamu hari-hari ini? Sudah dengar baik-baik Saya percaya ketika masyarakat memilih Wali gubernur dan wakil gubernur Berarti ada beberapa kriteria yang senantiasa yang dimiliki oleh masyarakat Ketika mereka memilih para pemimpin itu Setidaknya banyak kriteria-kriteria Sehingga terpilihlah gubernur Satu periode, dua periode, dua periode Terpilihlah wali kota Berarti karena ada sesuatu yang ada pada mereka Saudara Seorang pejabat diangkat Diangkat Memiliki jabatan Itu karena ada yang dia miliki Apa? Sudah pasti yang dia miliki itu sesuai dengan keahliannya Sesuai dengan apa yang ada pada dia? Keahlian talenta Sesuai dengan kepintrannya apa yang dia miliki? Gelarnya apa? Setelah itu dengan reputasi tingkat kerjanya Jadi artinya setiap orang yang ditujuk untuk memiliki jabatan Berarti karena ada sesuatu yang dia miliki Dan sudah terbukti Sudah terbukti Saya berdiri disini Berbicara seperti ini Itu karena Yang pertama saya percaya Ketika saya dalam dunia preman Ketika bertobat Hidup baru dalam Yesus Menikuti proses membetulkan Dengan organisasi melantik saya pendeta Dan juga Tuhan memilih saya untuk jadi alatnya Tuhan Menyampaikan kebenaran Terima kasih Sampai jumpa